mana ini wajerinya guys aduh saya mau sambil ngisi gas tapi mau nanyain tentang tkw yang meninggal yang sampai sekarang katanya belum dikubur guys pinggir sampah buat vlognya sambil nungguin wajeri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga selalu sehat ya amin nah teman teman video kali ini saya mau nungguin wajeri ada salah satu tkw ilegal guys atau tkw kaburan atau juga tkw yang udah overstay katanya meninggal dunia karena penyakit kulit guys salah satu orang yang tahu adalah teman saya wajeri sekarang saya sambil mau ngisi gas dan mau nanya-nanya ke wajeri bagaimana seperti apa saya mau menanyakan lebih jelasnya karena wajeri katanya yang nganter ke rumah sakit sampai masuk ke rumah sakit bahkan kenal juga sama mas ulnya teman teman mas ul itu adalah ibu kontrakan ya karena katanya mas ulnya ini perempuan nah sekarang saya mau nanya ke wajeri sambil nungguin wajeri keluar dari rumah dan masuk ke mobil ya teman teman nanti kita lanjut sesudah wajerinya keluar saya mau telepon dulu jadi mau nanti di rumah sakit banyak penyakitnya penyakit kulit penyakit kulit kos anut terbakar gitunya mesti batukkan ini ayah ayah dikuburkannya dimana oh jadi kudu diurus-uruskan waraga oh di otopsi berarti kudu iya merenang wak kudu ijin surat ke safarok ke polisian gitu masya Allah tkw kaburannya di dia oh di mana mau tadi dianya oh ayah nanti masih di rumah sakit orang suka bumi di sukabumina jembatan tilu nah seperti itu ceritanya wajerinya barusan mau ke sodalia dulu katanya mungkin mau beli obat atau mau beli apa pastinya beli obat guys kalau yang namanya ke sodalia kali ini kita lanjut lagi teman teman saya barusan jalan dulu kesini gasnya juga masih dibawa sama wajeri jadi teman teman kata wajeri seperti apa yang sudah diungkapkan sama wajeri saat di dalam bis tadi ya atau di dalam mobil syarikahnya tadi jadi teman teman kata wajeri tadi itu si tkw ini sakitnya itu udah hampir satu bulan guys penyakitnya itu teman teman penyakit kulit jadi penyakit kulitnya ini seperti orang yang habis disiram air panas atau orang yang seperti habis kena bakar ya teman teman setelah hampir satu bulan sakit bergeletak di rumahnya atau juga di kosannya ya teman teman karena sudah semakin hari mungkin semakin parah si tkw ini teman teman dibawa langsung ke rumah sakit sesampainya ke rumah sakit mungkin baru satu hari dua hari atau tiga hari seperti itu si tkw ini meninggal dunia wafat ya teman teman kita doakan aja semoga tkw ini khusnul khatimah dan diterima iman islamnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin kenapa seringkali saya ngebahas tentang tkw ilegal setiap video pasti ada makna dan tujuannya dan tujuan video saya ini hanya ingin selalu memberikan motivasi wawasan terus pengalaman saya pengalaman teman teman yang lain karena yang namanya menjadi tkw ilegal teman teman banyak rosiko penuh rosiko yang serba salah ya intinya seperti itu yang namanya menjadi tkw ilegal banyak hal penting yang masih harus saya bahas masih harus saya berikan ke teman teman tentang tkw atau tki ilegal khususnya khususnya yang ada di kota jeda ini teman teman banyak yang sakit ada yang dititipin ke masul lain atau ke kontrakan lain ada yang ditinggalin ada yang diusir seperti itu banyak banget tentang cerita-cerita para tkw ilegal atau tkw yang sudah overstay seperti ini teman teman maka dari itu saya seringkali selalu menyarankan untuk tkw yang masih disarikah yang masih dimajikan kalian bersabarlah dan tetaplah bertahan bekerja disana selama gajinya lancar majikannya tidak galak tidak memperlakukan kita seperti hewan terus majikan lakinya atau anak laki lakinya tidak jahil ke kita atau tidak memperlakukan kita seperti wanita wanita yang sekiranya tidak baik seperti itu tetaplah teman teman bertahan dan bersabarlah karena waktu 2 tahun insyaallah kalau kita ngejalaninya dengan ikhlas dengan penuh rasa tanggung jawab insyaallah selama 2 tahun tersebut teman teman bisa pulang dengan aman terus juga mendapat bertanggung jawaban kalau semisalkan kita sakit meninggal pun juga pastinya akan ada yang bertanggung jawab coba kalau menjadi tkw ilegal contohnya yang sekarang teman teman tkw ini meninggal teman teman di rumah sakit sudah 2 hari 2 malam katanya sekarang sedang apa langkah-langkah prosesnya ya untuk bagaimana supaya jenajah tkw ilegal ini bisa dikebumikan dan harus membuat surat-surat lengkap guys bahkan katanya si tkw ini mau diotopsi dulu apa-apa saja mungkin penyakitnya gejalanya dari apa terus tadinya kenapa begitu apa penting mungkin bagi dokter yang ada di arab saudi hal-hal yang seperti itu dan sekarang juga katanya harus mengurus surat-surat izin untuk mengebumikan tkw ini atau mengubur tkw ini ke pihak pemerintah arab saudi khususnya yang ada di kota jedah dan juga ke pihak kjri yang ada di kota jedah ataupun juga bmi yang ada di kota jedah jadi seperti itu masya Allah ya sahabat kita bayangin bagaimana susahnya menjadi tkw ilegal yang sakit ataupun juga seperti yang sekarang meninggal dunia semoga video ini bisa menjadi contoh bisa memberikan motivasi untuk para tkw yang sudah ada di arab saudi ataupun juga calon tkw yang mau berangkat ke arab saudi yang masih di indonesia yang masih berniat intinya seperti itu agar hidup kita menjadi tkw tidak menyusahkan orang lain tidak merepotkan orang lain terima kasih segitu aja video kali ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh wajari belum datang juga nih guys kayaknya harus saya telepon lagi nih kayak tadi mau berangkat selamat menikmati